kembali lagi di video Mogoes bersama dengan saya Yusan beberapa hari yang lalu Mogoes.com telah merilis sebuah fitur baru yaitu event quest fitur ini merupakan bantuan dan masukan dari teman-teman semua teman-teman Mogoes baik dari sosial media maupun secara langsung via email hingga melahirkan fitur event. Fitur event sendiri adalah kumpulan event quest yang ada di sekitar kamu. Bahkan semua orang bisa menambahkan event di sini tapi nantinya akan dimoderasi oleh moderator. Untuk gampangnya langsung saja kita praktekkan. Kamu bisa mengakses event tersebut di Mogoes.com kemudian silahkan masuk ke menu event. Bisa klik di paling atas ini. Nah disini berisi berbagai macam event yang telah ada di Mogoes. Nah jika kamu menemukan batch atau tanda merah seperti ini, telah berakhir itu mengartikan bahwa event tersebut telah selesai. Jadi kamu fokus saja ke event yang tidak memiliki tanda tersebut. Rencana ke depan di event Mogoes ini kami akan mengandalkan secara default tidak akan menampilkan event yang telah berakhir. Jadi nanti akan ada semacam filter di sini. Untuk menampilkan semua event, event yang belum berakhir, maupun event yang telah berakhir. Untuk selanjutnya silahkan klik saja ke halaman detailnya untuk mendapatkan info lebih lanjut. Nah berikut adalah contoh event dari Bromo KOM, King of Mountain untuk 2020. Di sini kita bisa tahu diadakan di mana, dari peta yang sudah ada, dan kapan. Serta ada beberapa catatan. Untuk berikutnya kalian bisa lihat lebih dalam ya lokasi startnya. Nah untuk info lebih lanjut, di sini kami juga menyediakan linknya. Nah menuju ke sosial media dari penyelenggara, ataupun link ke halaman situs event Mogoes tersebut. Nah sebagai contoh ini. Dan ini adalah start untuk contoh event tadi di Bromo KOM 2020. Nah bagi kamu di sini yang berlaku sebagai penyelenggara event Mogoes tersebut, bisa menambahkan event di Mogoes dengan cara mengguka menu events terlebih dahulu atau maogoes.com slash events. Kemudian silahkan scroll dan klik menu kirim event Mogoes yang ada di sini. Nah jangan lupa untuk allow, ini lokasi kamu, agar sistem kami bisa tahu lokasi kamu sehingga mengudahkan ketika pin lokasi di map nantinya. Ini sudah saya allow. Kemudian di sini masukkan email, ini wajib ya, karena di sini email tersebut akan memberitahukan apakah event tersebut ada yang kurang, atau sudah diterima, ataupun sudah dipublish oleh Mogoes. Ini saya ambil contoh. Kemudian event Mogoesnya ini. Sorry. Ini untuk waktu Mogoesnya. Jika misalnya Mogoesnya berlaku lebih dari satu hari, bisa dipilih hari pertama saja untuk memudahkan. Sebagai contoh, saya mulai event Mogoesnya pada 31 Januari 2020. Dan kemudian lokasi start untuk Mogoesnya. Saya ambilin saja, lapangan, sorry, stadion, Mogoes, Harjo. Untuk membedakan pin, nanti sistem akan mencari secara otomatis. Dan silahkan klik saja, sehingga otomatis markernya juga akan berubah. Jika belum sesuai, klik saja. Atau klik di mana, sesuai dengan lokasi start event Mogoes tersebut. Nah, ini juga wajib diisi ya, link website event Mogoes maupun link sosial media. Kenapa? Karena disinilah para pengunjung Mogoes akan mendapatkan info lebih lengkap seputar event Mogoes yang telah kamu pasang. Contoh. Nih, saya arahkan ke Facebooknya Mogoes. Dan ini jika ada catatan untuk peserta, apapun bebas, dan bisa dikosongkan. Sisanya adalah poster, silahkan upload poster. Sambilin aja. Dan, bisa direview ulang, apakah sudah sesuai. Jika sudah sesuai, silahkan kirim eventnya. Dan Mogoes akan memoderasi event yang telah kamu pilih. Apakah layak, ataupun ada yang harus ditambahkan. Nah, cukup sekian seputar info fitur terbaru di Mogoes.com, yaitu event Gues. Dan, sampai jumpa di video Mogoes berikutnya. Terima kasih telah menonton!